Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hari ini menghadiri rapat pimpinan, Rapim, TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi akan menaiki kendaraan tempur jenis Ampibi melintasi danau. Hari pertama diawali dengan pengarahan Presiden R.I. Jokowi Dodo kepada seluruh peserta Rapim TNI, kata Kabit Penumpus Pen TNI Kolonel In Bedali Harefa dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 16 bulan 1 tahun 2017. Rapim tersebut akan dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Aulagatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini hingga 19 Januari 2017. Bedali juga mengatakan Rapim TNI ini merupakan sarana bertukar informasi para pimpinan TNI agar tercapai satu tujuan, tindakan, serta evaluasi program kerja dan kinerja TNI. Rapim ini juga diarahkan untuk membangun kesatuan persepsi para pimpinan TNI, sehingga pelaksanaan tugas TNI tahun 2017 dapat berjalan sesuai arah kebijakan pimpinan dan dapat mencapai hasil yang optimal, jelas Bedali. Tema yang diangkat dalam Rapim TNI 2017 kali ini adalah, TNI kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat siap melaksanakannya tugas pokok. Rapim TNI ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari pimpinan TNI, 49 pejabat Mabes TNI, 52 pejabat TNI AD, 41 pejabat TNI AL, 26 pejabat TNI AU, 12 peninjau, pati perwira tinggi yang menduduki jabatan di luar struktur TNI, serta 57 pati Polri. Kedatangan Presiden RI di Mabes TNI disambut dengan jajar kehormatan di pintu utama, Delta I. Selanjutnya Presiden RI didampingi Panglima TNI mengendarai panser Anoa Ampibi, yang diproduksi PT Pindad hasil karya anak bangsa. Panser Anoa Ampibi dikendarai oleh dua prajurit wanita TNI AD atas nama Serda, K. Lutfiah, Pusenif Kodikla TNI AD, dan Serda, K. Melisasi Tumorang, Pusdikif TNI AD, dengan rute dari gerbang utama Delta II menuju Danau Mabes TNI. Panser Anoa Ampibi selanjutnya melintasi Danau Mabes TNI menuju gedung Aulaga Totsubroto, tempat dilaksanakan Rapim TNI tahun 2017. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hari ini menghadiri rapat pimpinan, Rapim, TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi akan menaiki kendaraan tempur jenis Ampibi melintasi Danau. Hari pertama diawali dengan pengarahan Presiden RI Jokowi Dodo kepada seluruh peserta Rapim TNI, kata Kabib Penumpus Pen TNI Kolonel Inbedali Harefa dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 16 bulan 1 tahun 2017. Rapim tersebut akan dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Aulaga Totsubroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini hingga 19 Januari 2017. Bedali juga mengatakan Rapim TNI ini merupakan sarana bertukar informasi para pimpinan TNI agar tercapai satu...